selamat menikmati perhatan 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 per lebih besar daripada yang bagian ramah di video sebelumnya. Kalau Anda lihat backhasting ini sudah terangkat dan sebelum terangkat, tadinya ini adalah di assembly atau dirakit di bawah, di sekitar kolom jadi kegiatan perakitan ini dilakukan di area peer column yang dilakukan pemasangan backhasting peer head perakitan backhasting dengan memasang bagian-bagian panel backhasting peer head yang terdiri dari sofit panel, ability beam outsider corner dan rangka support semuanya ini dirakit menjadi satu kesatuan. Setelah semua panel backhasting ini dipasang, maka kemudian dilanjutkan dengan pemasangan railing, kemudian ada pekerjaan akses, kemudian relatan penyangkatan dan juga termasuk galley wire yang harus dipasang di ground atau di bagian bawah untuk menjaga keseimbangan atau balance dari backhasting ini ada pun perkiraan bobol atau berat dari backhasting ini yaitu sekitar 37 ton karena ini double box, maka jauh lebih berat dari yang single box kemudian, karena Anda sudah lihat ini sementara di lifting itu berarti bahwa sebelum di lifting tadi itu sudah dilakukan pengecekan backhasting peer head kemudian dilakukan juga adalah pengecekan yang dilakukan diantaranya adalah dimensi, kegencangan baut, kelengkapan aksesoris, serta kebersihan panel backhasting dan yang lebih penting juga adalah pemasangan gregecek yang harus dilakukan sebelum pengangkatan jadi di gregecek itu kita sudah jelaskan di video sebelumnya yaitu terkait dengan torsi atau pengencangan baut jadi gregecek ini duduk di kolom dan nantinya di gregecek inilah keseimbangan akan duduk di atasnya jadi sebelum diangkat ke semuanya ini harus di dicek atau diinspeksi secara bersama baik dengan konsultan dan termasuk juga pemilik dari proyek ini ada pun bol atau baut yang dipakai untuk menyatukan backhasting ini adalah sangat bervariasi yaitu mulai dari M18, M20, M24, dan M39 yang kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan di video sebelumnya yaitu di bagian 1 kemudian tahap berikutnya adalah stack out gearhead yaitu pengukuran dan penandaan batas gearhead jadi setelah akses ke folding gearhead tahap pertama selesai maka dilakukan penandaan batas bawah pemasangan backhasting gearhead lalu kemudian penandaan dilakukan di area kolom dengan memberi markingan garis batas pemasangan backhasting gearhead pemasangan gregecek serta batas pembesian gearhead kemudian tahap berikutnya adalah germasangan gregecek nah ini gregeceknya sudah selesai dikerjakan pada waktu dilakukan lifting backhasting seperti yang anda lihat jadi gregecek ini sudah terpasang namun perlu diberitahukan bahwa untuk langkah pemasangan gregecek yang pertama adalah periksa lubang embedded shift pada kolom pastikan tidak ada beton yang masuk pada lubang angkur agar angkur dapat terpasang kemudian pasang bisi angkur pada tiap lubang yang tersedia pada kolom untuk gearhead double box menggunakan diameter sekitar 50 mm atau 5 cm kemudian pemasangan gregecek pada tiap sisi kolom dan ini disesuaikan dengan posisi besi angkur yang sudah terpasang sebelumnya setelah gregecek terpasang pada besi angkur pasang nur pada besi angkur mengunci gregecek kemudian dikencangkan menggunakan kunci moment putar kunci moment hingga mencapai nilai torsi 1360 Nm untuk gearhead double box pasang screw jack pada gregecek yang telah terpasang kemudian atur ketinggian screw jack untuk pemasangan support beam pekasting gearhead pasang support beam menggunakan crane setelah screw jack terpasang posisikan tepat di atas screw jack dan dalam kondisi rata setelah gregecek dan support beam terpasang panel bekasting yang telah dirakit sebelumnya bisa dipasang dengan cara diangkat menggunakan bantuan crane sebelum dilakukan pengangkatan ukur kecepatan angin terlebih dahulu menggunakan anomometer dan pun langkah pemasangan bekasting sebagai berikut kita harus membuat rencana pengangkatan menggunakan crane 100 ton untuk bekasting di pek double box kemudian kaitkan circle ke lifting device bekasting circle yang digunakan 4 kali 10 ton dari masing-masing circle menggunakan kekuatannya adalah 10 ton kemudian angkat bekasting ke atas kolom kemudian turunkan perlahan hingga bagian bawah bekasting menumpu pada support beam lakukan pengecekan ulang pada elevasi bagian bawah peerhead pastikan posisi bekasting berada pada elevasi rencana setelah menumpu pada screw jack dan support beam kemudian pasang baut antara support beam dan panel bagian bawah bekasting lalu gencangkan baut dengan menggunakan kunci torsi untuk memberi tegangan pada baut kemudian pasang guy wire pada block beton yang sudah tersedia sebagai penyangga bekasting lakukan pengecekan untuk kelurusan bekasting setelah bekasting siap lanjutkan dengan pemasangan besi peerhead ini terlihat bekasting sudah mendekati kolom kemudian terkait dengan scaffolding seperti yang Anda lihat sekarang ini scaffolding sudah ada di situ terpasang jadi untuk pemasangan scaffolding scaffolding peerhead dilakukan dua tahap tahap pertama adalah menggunakan scaffolding saat pekerjaan kolom jadi scaffolding dibuat pada saat pekerjaan kolom dimulai dikerjakan nah untuk ketinggian scaffolding akan ditambah hingga level kolom jadi hal ini untuk bertujuan untuk pemasangan grecek peerhead dan pemasangan support beam yang akan dimasukkan melalui kolom selain itu scaffolding dari pekerjaan kolom juga digunakan saat pemasangan homework atau bekasting setelah assembly agar pekerja dapat mengatur posisi homework atau bekasting dari empat sisi setelah bekasting terpasang kemudian scaffolding tahap pertama ini dibongkar kemudian dilakukan pemasangan scaffolding tahap kedua yang berfungsi sebagai akses ke atas peerhead kemasangan scaffolding dilakukan sampai dengan elevasi tertinggi peerhead yang akan dibuat tempat akses dan tempat kerja sementara bagi pekerja hal-hal yang harus diperhatikan dalam kemasangan scaffolding adalah adanya bracing di setiap lift flame atau ring lock harus terpasang dengan benar terpasangnya platform sebagai akses kerja dan mencegah benda jatuh ke bawah adanya top rail, mid rail, dan tube board sebagai alat untuk mencegah jatuh scaffolding telah dipasang pada landasan yang kuat adanya tangga untuk akses pekerjaan yang terakhir setelah semua diperiksa dan aman maka dipasang tagging berwarna hijau oleh supervisi scaffolding dan akan diperiksa secara berkala setiap minggu hal ini biasanya berhubungan dengan HSE jadi kalau tagging berwarna merah maka kita tidak boleh menaiki akses tersebut kecuali berwarna hijau baru bisa kita melewati akses yang sudah disiapkan saya kira demikian video kita kali ini jangan lupa di like, subscribe, dan di komen video ini sekian terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb